hai 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 hilas moriskas mujer penyelenggara negara punya ibu tolong tolong kembali ke hati ibu masing-masing bagaimana gitu kalau ibumu yang harus menghadapi seperti ini jadi kita nggak usah terlalu susah susah betul kembali kepada yang murami karena itu diberikan Tuhan yang semuanya saja siapapun yang ada pada persoalan ini coba bayangkan saja jika itu ibu kita jika itu saudara kita jika yang terluka atau yang ditembak itu anak kita saudara kita saya kira Anda boleh ngiritik saya sebagai pejabat karena perbedaan politik tapi ada lebih adab Anda kalau karena berbeda politik dengan saya lalu menyerang keluarga saya apalagi sampai ibu-ibu yang ibu saya itu umurnya 90 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramuko tukang donat dari parung youtuber terjuang di semesta semalam sampai malam saya mengamati video tentang konferensi pers dari TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan disingkat TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar dari Front Pembela Islam dan video itu panjang ya satu jam dan saya melihat ada semangat keberanian kolektif untuk terus mengawal menerima peristiwa pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 anak muda 6 warga negara Indonesia oleh polisi secara semena-mena itu intinya jadi akan terus tim itu ada Amin Rais disitu ada Marwan Batubara tapi saya tidak melihat Munar Man ya tapi tentu ada keluarga korban disitu ada banyak nanti bisa disaksikan ya sudah saya muat di video ini judulnya saya kasih judul kami yang kini terbaring di megamendung dan petamburan mau bicara kepadamu wahai pembunuh itu judul video press conference yang saya kasih judul mengikuti apa terinspirasi oleh puisi dari Khairil Anwar di antara Kerawang dan Bekasi dan peristiwa pembunuhan itu kan di Kerawang kan di kilometer lima puluh menuju Kerawang apa itu Mi? nasi uduk bukan? kalau mau ngambil tape apa di pasang bagian dibuat? iya bagus jadi silahkan lihat lagi video itu sudah saya ringkas tapi gak terlalu banyak yang poin-poinnya saja ya nah saya ingat ya peristiwa itu saya ingat Pak Mahfud MD ya dan Pak Tito Karnavian ya soal enam mayat ini saya ingat Pak Mahfud dan Pak Tito Pak Tito sebagai Kapolri yang bertanggung jawab terhadap terbunuhnya delapan orang saat peristiwa protes di Bawaslu ya yang bulan Mei tahun 2019 itu ya yang YouTube saya itu apa di take down ya selama tiga hari oleh pemerintah jadi gak bisa upload gak bisa ngirim WA gitu kan jamannya Pak Tito sekarang Pak Tito dulu kasus pembunuhan oleh polisi enam delapan orang itu di DKI sekarang jamannya Pak Tito menjadi Menteri Dalam Negeri dia menyaksikan terbunuhnya enam orang dan ikut menandatangani pembubaran FPI kan pembela Islam itu Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah ikut ya karena ada enam kementerian dan lembaga kan nah pertama Pak Tito itu mengingatkan saya ya terhadap prestasi dalam tanda petik Pak Tito 8 mayat itu tidak bisa dipertahu jawabkan dan tidak ada yang mengawal dan saat itu di Masjid Al-Makmur yang polisi masuk dan melakukan tindakan brutal di masjid itu gas air matanya masuk masjid dan ya begitulah Amin Rais saat itu marah terhadap Pak Tito di video yang beredar luas waktu itu sekarang Pak Amin Rais menyaksikan kembali pembunuhan enam orang itu dan tampaknya dia tidak ingin mengulangi keliruan bersama timnya ingin mengawal kasus enam orang ini yang wafat ya menjadi syuhada di kilometer lima puluh kata Pak Amin Rais di dalam konferensi persnya itu TP3 itu tim pengawal peristiwa pembunuhan enam waskar penuh pembela Islam Pak Amin Rais mengatakan Pak Amin Rais mengatakan ini harus diusut tuntas karena kalau tidak dikawal terus nanti di masa depan mudah saja remeh saja polisi membunuh dengan semena-mena membuat nyawa itu murah jadi ini harus dipersoalkan sampai tuntas supaya tidak ada kejadian serupa di masa depan jadi secara pribadi saya tentu mendukung ya memihak TP3 itu meskipun saya tidak kenal secara pribadi dengan orang-orang tapi nilai yang diperjuangkan membela kebenaran ya membela satu ya melawan kezaliman dengan ditumpahkan yang enam darah itu harus di itu satu peristiwa pembunuhan itu peristiwa salah satu dosa yang besar menurut Islam sampai ke akhirat urusannya itu siapa yang bunuh dan orang-orang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu ya yang disebut sebagai aktor intelektualnya itu siapa dan pembunuh yang berdarah dingin itu siapa dan sekarang saya ingat terhadap Pak Mahfud yang dengan jujur berkata ketika diwawancarai oleh Rosis Rosisila Lahia di Kompas TV kalau tidak salah saat peristiwa rumah ibunya Pak Mahfud di Pamengkasan dikepung oleh orang-orang Madura karena protes Habib Risik dipolisikan dikepung rumah seorang ibu yaitu ibunda dari Pak Mahfud sehingga merasa stres dan tidak nyaman karena dikepung oleh masyarakat rumah ibu dari Pak Mahfud dan Pak Mahfud apa reaksinya orang yang mengepung rumah ibu saya itu tindakan mereka adalah tindakan yang biadab kata Pak Mahfud ada jejak digitalnya tetapi Pak Mahfud itu apa tetapi Pak Mahfud tidak memberikan kecaman terhadap wafatnya enam orang warga negara Indonesia anggota Laskar pemerintah tidak memberikan bela sungkawa di dalam kompresi pes ini yang semalam yang kemarin itu tidak memberikan bela sungkawa tidak merespon peristiwa itu sebagai peristiwa kemanusiaan dengan terbunuhnya enam orang itu tidak memberikan empati simpati kepada keluarganya pemerintah tidak bicara apa-apa justru menyalahkan orang-orang yang sudah mati itu jadi dari segi ini Pak Mahfud sebagai wakil pemerintah yang juga tidak memberikan bela sungkawa terhadap mati enam orang itu 1,2,3,4,5,6 orang-orang orang-orang as member of front islamic defense front defense front anggota dari front pemerintah islam itu menunjukkan Ma'am Mahfud tidak adil dalam melihat masalah ibunya yang dikepung dia bisa memberikan pernyataan bahwa tindakan mengepung rumah ibunya adalah tindakan yang biadab tetapi tindakan polisi yang membunuh enam orang yang mempunyai ibu yang terluka ibunya itu sekarang karena kehilangan enam anaknya masing-masing anaknya Pak Mahfud tidak bicara apa-apa seharusnya lebih dari biadab menghilangkan nyawa orang bayangkanlah ketika orang-orang di Mamekasan itu misal membunuh seorang ibu dan ibu itu memiliki anak namanya Pak Mahfud kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud hanya mengepung saja sudah berani menilai bahwa tindakan mengepung rumah ibunya adalah setindakan yang biadab tetapi memang kita sangat menyesalkan tidak ada respon terhadap apa-apa dari pemerintah dengan hilang enam nyawa itu malah menurut Komnas HAM yang melakukan yang dua orang itu dianggap salah dan polisi tidak melakukan pelanggaran HAM karena dua orang itu melakukan pelawanan sementara yang empat orang itu memang ada pelanggaran tetapi menurut oh iya dalam kompresi itu ada dokter Abdullah Hehabahua ya sepuluh tahun dia menjadi salah satu tokoh di KPK jadi tentu kita ingin mengingatkan kembali kita semua ya dan Nenok disitu mengatakan penyelenggara negara pemerintah itu kan juga punya ibu semuanya jadi dia mencoba mengetuk hati daripada pejabat-pejabat yang berkuasa itu bagaimana jika ibunya ibu daripada pejabat itu kehilangan anaknya rasa sakit seorang ibu yang kehilangan anak laki-lakinya yang dibinasakan secara brutal jadi mencoba Nenok Waris mencuci melihat perspektif dari posisi sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya dan para pejabat itu termasuk Pak Mahfud itu punya seorang ibu bagaimana kira-kira ibu seorang ibu Pak Mahfud ibunya itu kalau kehilangan Pak Mahfud yang ditembak secara brutal oleh orang lain dan Pak Mahfud terbunuh ya bagaimana kira-kira hati hancurnya hati seorang ibu Pak Mahfud ketika Pak Mahfud itu terbunuh atau dibunuh dengan sengaja saya Yudi Pramukot tukang donat dari padang youtuber tercua di semesta fast beer sebron jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu